Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pertemuan kita dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, mungkin hari ini kita akan membahas tentang strategi menaklukan marketplace. Nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Kang Heri, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan ini dulu. Beberapa hal terkait bisnis. Jadi, di dalam bisnis itu untuk apa namanya, dalam menjalankan bisnis tentu saja kita harus menghadirkan apa namanya, harus menghadirkan penjualan. penjualan itu didatangkan dari trafik yang datang. Trafik itu kan ibaratnya begini. Ketika kita di dalam jualan di dalam gang, itu akan berbeda ketika kita jualan di pinggir jalan besar. Orang mudah lihat dan lain sebagainya. Nah, itu kan versi offline. Jadi, di dalam marketing itu, intinya adalah dia menghadirkan trafik. Menghadirkan trafik. Menghadirkan seberapa banyak orang yang mengetahui bisnis kita. Kemudian, yang kedua adalah selling. Selling itu, ketika orang yang datang, datang ke kita, ke toko misalkan, datang ketemuan atau lewat WA. Nah, baru di situ proses selling namanya. Proses penjualan. Kita bisa memulai misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan, memulai dengan penggalian. Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka sudah direkod ya? Udah ya? Udah direkod? Udah ya? Udah. Udah. Nah, jadi apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu harus kita gali. Kita gali, kemudian ada nggak nih yang bisa kita kasih solusinya? Nah, itu di dalam interaksi penggalian masalah. Jadi, yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang mereka butuhkan. Nah, ini di dalam prakteknya seperti ini. Jadi, apa masalah yang jadi masalah buat mereka, kemudian apa yang mereka butuhkan, kemudian apa yang mereka inginkan. Nah, ini penggalian masalah di dalam ketika kita menjual. Nah, kemudian di dalam marketing menghadirkan traffic kan ada dua jalan gitu ya. Yang namanya adalah online dan juga offline. Kalau offline jelas kita buka toko gitu ya. apapun door-to-door kita menawarkan ke orang atau melalui pameran dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya online. Nah, sementara offline, online itu yang offline ya. Jadi, toko, door-to-door, pameran itu offline. Nah, kalau online itu kan kita bisa melalui yang namanya social media. Gitu kan. Atau kita melalui website yang kita miliki dan lain sebagainya. Nah, bagi kita ini harus benar-benar jadi catatan gitu ya. Khususnya di dalam online ini. Karena offline oke lah. Kita nggak bahas hari ini kan. Tapi dari sisi online ini harus bisa dibedakan antara produk yang dibutuhkan dengan produk yang diinginkan. Apa bedanya? Produk yang dibutuhkan itu misalkan begini. Seperti kebutuhan-kebutuhan saya butuh untuk tugas anak. Saya butuh untuk keperluan dapur. Saya butuh untuk keperluan-keperluan lain sebagainya. Termasuk kayak baju, sepatu, dan lain sebagainya. Ada yang memang sifatnya yang dibutuhkan. Ada juga yang diinginkan. Tapi kalau sepatu misalkan orang sudah memiliki satu, itu sudah nggak dibutuhkan lagi. Tapi yang diinginkan. Nah, makanya channel ataupun saluran yang kita gunakan itu juga berbeda. Makanya di sini ada sistem namanya adalah pencarian, optimasi pencarian. Namanya SEO. SEO itu kita punya website, kita punya beberapa teknik pickling dan sebagainya itu sangat teknis banget. Itu sistemnya gratis. Bagaimana kita mengelola website. tapi kalau sudah search engine marketing itu berbayar. Kita bayar iklan ke Google. Google saya bayar. Nah, itu supaya ketika orang dalam pencarian itu yang muncul adalah website kita. Iklan kita. Nah, sementara marketplace adalah semacam, dia itu website juga. Hanya website yang menyediakan. kalau tadi kita punya website, website itu ibaratnya toko kita pribadi. Nah, kalau marketplace itu ibaratnya adalah mall. Di dalam mall kan banyak toko di situ. Sementara kalau kita punya toko, ya toko kita sendiri saja. Tapi kalau mall kan banyak toko di situ. Ya, marketplace itu ibaratnya seperti itu. Terus, bagaimana membedakan tadi dengan apakah kita itu produk yang diinginkan apa yang dibutuhkan. Nah, kayak misalkan yang dikerjakan oleh Aikong maupun Aono termasuk juga nichewisuda itu sebenarnya masuknya di yang dibutuhkan. Marketplace itu bisa dua-duanya. Marketplace itu bisa dua-duanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu marketplace. Paling, yang paling penting dari anak si tiap apa namanya tiap marketplace seperti misalkan Bukalapak gitu ya. Di dalam Bukalapak itu ada yang seperti ini gitu. Ini kebaca nggak anak yang Bukalapak atau share-nya share-nya masih yang tadi? Masih yang tadi. Main map? Iya, main map. Berarti sudah ini udah muncul? Masih? Masih yang tadi ya? Masih yang tadi. Oke. Oke. ini udah ya? Udah-udah. Nah, ini kan di dalam Bukalapak ini kita buka Bukalapak ya. Bukalapak itu sendiri dia punya panduannya. Misalkan lima langkah berjualan online dengan mudah. Nah, ini yang gini-gini harus dibaca. Jualan cara kita menjual barang. Upload barang jualan kamu gitu ya di Bukalapak. gitu. Kemudian tentukan barangnya. Lengkapi data, deskripsi barang, dll. Nah, secara basicnya mereka sudah setengah panduan ke kita. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita berpromosi barang jualan kita di marketplace itu seperti apa? Bagaimana mengelola transaksi? kemudian bagaimana mengirim barang? Bagaimana menerima uang? Nah, ini harus dipelajari dulu basic-basicnya. Nah, tiap marketplace tentu saja punya cara dan kebijakan yang berbeda. Nah, ini sebelum nanti teknisnya dengan Kang Heri. Ini harus dipahami dulu supaya kita benar-benar oh, ketika saya masuk di marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, maupun Shopee dan lain sebagainya, kita baca dulu nih syarat dan ketentuannya supaya kita tidak salah dan pahami bahwa tiap marketplace itu punya aturan yang berbeda. Nah, jadi tiap ini punya aturan yang berbeda. Nah, itu yang yang harus dipahami gitu ya. Nah, kemudian di dalam setelah orang itu melihat apa yang kita jual, itu yang dinamakan dengan proses marketing sebenarnya. Kan di sini mereka hanya baru lihat-lihat aja, mereka baru mengetahui kita itu punya produk ini, mereka bahwa kita itu jualan ini dan sebagainya. Baru masuk ke interaksi dengan kita. Nah, dari interaksi itulah kita melakukan pendekatan, penggalian, apa yang menjadi masalah buat mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Nah, tentu saja itu dengan pendekatan yang harus baik mungkin gitu, supaya kita itu benar-benar bisa apa namanya bisa memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dari konsumen tersebut. sehingga konsumen jadi memesan kepada kita. Nah, barangkali itu sedikit pengantar dari Anda, silakan Kang Heri untuk melanjutkan materi yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, sekurang jasamullah kepada Tang Hanum yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi jadi bukan ahli apa yang saya jalankan dan saya dapatkan pengalaman apa yang saya bagikan. Ini sekilas biodata. Jadi di Shopee itu ada berapa akun? Ada lima. Kalau apa? Ini biodata dulu ini? Biodata boleh. Lanjut, Kang. Kebaca nggak? Kebaca, kebaca. Oke. Ini pertanyaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah ada yang sudah pernah berjualan di marketplace? Kang Ikong udah pernah berjualan belum nggak marketplace? Ikong Sebelum dijelaskan lebih lanjut? Nggak. Anggap aja belum dulu. Belum ya? Nah, kemudian jadi pada prinsipnya tip berjualan di marketplace sama gitu. Pada umumnya gitu. Memang sih ada beberapa yang beda. Jadi itu hari ini kita coba mulai dari Shopee gitu. Nah, bagi kami ini pasarnya memang masih rame. Kenapa Shopee itu kan? Seragam wisuda ya. Jadi masih rame gitu. Dan lebih bagi pemulaan lebih ini lebih mudah untuk bagi pemulaan untuk mulai. Cikup pendapatan. Shopee itu dibanding dengan marketplace lain apa ininya? Jadi kalau pioner kreongkir. Jadi dia yang awal-awal ini kreongkir gitu. Kalau Lazada kan COD dari tempat. Kalau sekarang Shopee juga sudah mulai COD. Sudah pakai juga COD. berarti kalau COD itu kita ngumpuli titik tertentu gitu ya? Langsung ke rumah. Oh, enggak maksudnya. Kan yang antar tim Lazada-nya atau kita? Kita sebagai penjual bisa lewat tim Lazada atau lewat paket yang dipilih sama mereka. bayarnya kekurir gitu. Lanjut, Kang. Oke, lanjut. Siap. Enggak apa-apa. pendahuluan. Pengangannya untuk marketplace itu pendahuluan. Jadi kadang niatnya enggak ini, enggak enggak kuat gitu. kelaku enggak ada kepastian gitu. Oke. Kami dimulai di marketplace itu di Tokopedia di 2015. Mulai dari Tokopedia gitu. Jadi masuk Januari lakunya di bulan Mei. Oh. Di tiga bulan. Iya, iya, iya. Jadi butuh proses itu belum tahu ilmunya dulu gitu. Nah. Kemudian memang ini istikomah gitu kan. Terus menerus gitu. Nanti ketemu. Tapi itu satu kali posting atau posting terus? Posting terus setiap hari. Selama itu. Maksudnya ada produk tambah gitu. Oke. Jadi meskipun belum ada yang respon tetap kita posting-posting gitu. Nah. Kemudian kenapa Sopi seperti yang Kang menjelaskan tadi. Orang yang di Sopi kemungkinan besar dia memang benar-benar cari produk gitu. Beda dengan di FB, di Instagram dan lain-lain. Berarti pun ikut jualan di Sopi gitu. Nah. Kenapa kita tidak gitu. Kemudian ada program Piroongkir. Lebih tepatnya subsidi gitu. Karena ada daerah lain itu yang sampai Piroongkir gitu. Misalnya di daerah Sumatera 25 ribu misalnya. Sopi cuma ngasih 10 ribu gitu. Nah. Kalau bagi yang Sumatera berarti kan subsidi. Kalau bagi yang Jawa misalnya ke ini ke Jakarta itu lebih tepatnya Piroongkir gitu. Nah kemudian 20 ribu di Sopi. Kemudian berapa orang yang pernah belajar dengan saya terlebih sukses. Malah lebih sukses lagi dari saya. Wah mantap. Mantap. Belajarnya lewat individu gitu. Kalau lewat langsung pernah sih ini timnya Pak Agus untuk mengetahui marketplace mana teknisnya dan mereka pengen tahu gimana tentang secara umum marketplace seperti apa. Nah yang belajar terakhir itu Pak Agus siapa? Pak Agus Pak Agus Sunandar. Oh Pak Agus Sunandar timnya. Kemudian terakhir yang pernah belajar itu Pak Arudin. Walaupun sekali saya ambil buku dari dia saya jelaskan dan alhamdulillah jalan di Sopinya mungkin bisa cek nanti kita bisa lihat di Sopi. Jadi lebih ini harus privat ya. Ya sambil kalau misalnya ada yang nggak tahu nanya gitu. Iya iya lanjut kan? Lanjut Nah ini pertama itu kata kunci penamaan produk jadi kata kunci ini penting sekali kalau pas pencarian itu bisa kemungkinan bisa keluar produk kita gitu walaupun baru pertama kali kita ini kita jualan gitu itu di pencarian di pencarian Google atau di pencarian Shopee-nya itu? Di pencarian Shopee di pencarian Shopee nanti kalau misalnya bisa praktek langsung praktek sih jadi pas di pencarian pas di pencarian nanti jadi caranya nanti misalnya produk produk saya misalnya Toga atau Gawisuda gitu jadi pas ngetik Toga itu keluar di bawahnya di deretan bawah misalnya Toga Gawisuda Sarjana gitu nah itu bisa dijadikan kata kunci misalnya baju baju koko baju koko lebaran gitu nah terakhir saya juga jualan terakhir jualan kue kering kering kemasan kaleng itu alhamdulillah baru sekitar seminggu atau dua minggu ya lakunya ini lumayan oh mantap jadi kata kuncinya itu kue kering gitu jadi kata kuncinya itu penting gitu kue kering lebaran gitu walaupun ada nekstar nabati misalnya jadi bisa dicek dulu di pencarian ini di atasnya gitu kita apa gitu jadi bisa pakai kata kunci yang muncul gitu nah kemudian yang berikutnya kata kunci pakai huruf besar gitu pakai huruf besar juga berpengaruh misalnya tadi kue kering nekstar nabati gitu berarti kayak nulis judul gitu ya judul tapi ada juga yang pakai tambah gitu misalnya ada yang misalnya pakai dua judul gitu dalam satu ini dalam satu produk ada juga jadi lebih besar kemungkinan munculnya kemudian berikutnya satu produk bisa buat lebih dari satu kata kunci maksudnya satu foto misalnya bisa dibuat macam-macam gitu maksudnya bisa dua produk gitu kata kunci kata kunci misalnya A kemudian yang kedua kata kunci B jadi satu produk bisa beberapa kata kunci ya beberapa kata kunci bisa lanjut ya bagusnya sih praktek langsung ada yang sudah download ini aplikasi Sopi saya sudah sudah ya tapi belum jualan disitu masih pembeli itu bisa dipakai untuk ini untuk jualan tinggal masukin nomor handphone atau email kemudian masukin password dan nama tokonya gitu nah kemudian yang kedua itu klik tombol promosi jadi ada tombol promosinya gitu ya tombol promosinya jadi untuk tombol promosinya kalau di Sopi itu ada lima lima produk per empat jam gitu jadi kalau ngelik put keluar gitu dilihat di keterangan di bawahnya saya misalnya ada jual terakhir kue kaleng sampai seribu yang melihat walaupun yang melaku satu atau dua tapi kelihatan orang sedang mencari itu karena kan momennya momen lebaran jadi bisa dipakai untuk itu nah kemudian ngekliknya gak sekaligus lima produk jadi ngekliknya apalagi kalau produknya udah banyak bisa jadi jam pertama misalnya dua produk dulu kemudian jam berikutnya jam kedua atau jam ketiganya itu tiga produk gitu jadi pas hidup terus ini promosinya gitu kemudian lanjut berikut yang ketiga adalah sudah ada reputasi gitu sudah ada yang beli gitu ini penting sudah ada yang beli banyak teman-teman itu nanti dengan marketplace misalnya dia sudah terbiasa dengan dijualan di Facebook misalnya ataupun di Instagram gitu ada teman itu pernah dulu dia jualan jilbab sama gamis biasanya dia untuk di marketplace cuma ngambil barang gitu jadi untuk jualan di Facebook gitu tapi saya jelaskan saya ajarkan ini harus beli dulu gitu jadi dia beli sendiri produknya pakai akun yang lain oh iya nah jadi sudah ada yang laku satu gitu jadi sudah laku yang satu atau telur satu nah itu kalau belum ada yang beli minta teman yang beli sekarang kan banyak teman-teman yang punya gitu jadi bisa minta teman yang beli jadi sudah ada laku satu bisa dipakai gitu kemudian adakan produk murah agar orang bisa beli dalam jumlah banyak misalnya pulpen gitu nah misalnya orang lain jual pulpen seribu misalnya kita bisa diturunkan jadi sembilan ratus gitu jadi walaupun rugi misalnya seratus tapi untuk serana promosi di awal gitu itu bisa dipakai gitu itu bisa dipakai dan apalagi kalau misalnya mengejar star seller sebulan itu harus laku seratus produk gitu jadi kalau seratus produk misalnya penanya seribu kan lebih murah biayanya nah enggak mahal gitu biayanya gitu anggap di awal biaya promosi gitu kemudian di awal enggak apa-apa kasih harga murah tapi setelah laris perlahan dinaikkan harganya gitu sekarang enggak semua orang tahu harga gitu pas ataupun konser jadi enggak enggak semua ngecek harga ya sudah sering belanja ngecek tapi banyak orang yang apa pakai aplikasi sofi banyak juga yang enggak tahu harga gitu jadi ada beberapa pilihan nanti yang berikutnya bisa apa misalnya saya sampaikan gitu ada beberapa misalnya engkos kirim gitu yang terdekat mereka mesti bisa milih yang terdekat gitu kemudian layanan baik misalnya balas chat cepat jadi ada yang nanya di chat gitu jadi kalau misalnya yang sudah terkenal ataupun yang sudah banyak pesanannya kadang balas chatnya lambat nah ini kesempatan bagi yang baru awal buka gitu jadi bisa balas chatnya lebih cepat dan kalau layanan bagus itu bisa jadi pilihan bagi orang ini untuk membeli gitu nah kemudian ada keterangan toko fisiknya ada misalnya juga pengaruh gitu kemudian bisa juga di ini ada FV IG dan webnya cuman kalau di Sopi nggak boleh nampilkan nomor handphone dan keterangan yang lainnya gitu mungkin di FV IG itu bisa dicantumkan bahwa kita jualan di Sopi gitu yang keempat itu pakai semua kurir nah kurir juga mempengaruhi pembeli karena ada satu daerah yang tidak terjangkau oleh JNA tapi pos terjangkau gitu jadi kalau bisa dipenuhin semua kurir pengirimannya dipenuhin gitu karena ada daerah mana gitu yang nggak sampai JNA jadi bisa pakai kurir tersebut gitu kemudian pembeli membeli daerah yang terdekat dari daerah mereka nah misalnya harga kita lebih mahal dari harga orang lain cuman kita lebih dekat dengan konsumen tersebut bisa jadi mereka bisa milih produk kita gitu karena lebih dekat harga murah dan lebih cepat sampai gitu nah kemudian yang kelima foto produk menarik foto produk menarik ini jadi pilihan juga gitu foto jelas bergeron putih kalau misalnya nanti ada apa bisa kita ini kita diskusikan bersama foto produk kemudian sisipkan foto lebih dari satu jatah foto di sopi ada sekitar lima bisa dimasukkan proses produksi produk by model pengiriman waktu pengiriman ada testimoni orang lain dan bisa juga pakai video gitu jadi di sopi bisa di yang lima untuk foto itu bisa masukkan video video batasnya sekitar 20 detik kalau nggak salah 20 detik nah kemudian yang ke enam yaitu upload produk rutin gitu kalau bisa apalagi yang produknya banyak kalau saya kan produknya untuk toga itu boleh dibilang nggak banyak gitu paling ada produk yang banyak itu misalnya buku gitu jadi buku bisa di upload upload tiap hari misalnya biasanya di jam biasakan di jam yang sama misalnya jam 10 gitu tiap hari jam 10 gitu dan para follower bisa cek postingan terbaru dari kita karena ada notifikasinya gitu jadi hampir sama dengan instagram sih ininya kalau agor apa prinsipnya agoritmanya nah kemudian jadi tiap hari harus buka ini aplikasi apalagi yang ibu-ibu rumah tangga kan bisa ini bisa selain baik ada angin di rumah nah kemudian yang ketujuh ikuti akun lain gitu ikuti akun lain dari follower kompetitor misalnya brand passion ya kita jual passion misalnya nah itu bisa diikutin misalnya yang lakunya sudah banyak terus ada followernya followernya dia nah itu kita bisa ikutin gitu nah ikuti akun lain yang membeli produk yang sama dengan apa yang kita jual kalau diikuti besar kemungkinan mereka akan mengikuti kita kemudian ikuti atau follow yang ngasih bintang 5 itu bisa kelihatan misalnya dia ngasih testimonian bintangnya 5 gitu karena kadang ada juga yang produknya bagus ada yang ngasih bintang 3 karena memang ya sudah tabiatnya seperti itu jadi ikutin yang ini yang apa bintangnya 5 yang bagus bagus lah kemudian follow 100 sampai 200 per hari Senin sampai Sabtu kemudian hari minggu bisa di unfollow gitu bisa di unfollow ininya yang kita ikutin tadi keuntungannya saat kita upload produk baru akan muncul di wall mereka apalagi produk yang passion itu produk sekali kalau produk saya seperti Togam mungkin hanya orang tertentu yang yang butuh kemudian yang ke 8 pakai hashtag berbanyak hashtag yang berkaitan dengan produk kita bisa juga intip hashtag kompetitor jadi bisa kita pakai kemudian yang ke sembilan yaitu buat pre-ongkir gitu jadi bisa dibuat pre-ongkir syaratnya foto dengan KTP gitu foto bersama KTP gitu jadi ada program pre-ongkir dari Sopi gitu nah ini memang ngendalan Sopi sih eee apa untuk untuk ini untuk pembeli gitu ada pre-ongkirnya nah ini 9 hal yang kami coba kerjakan dan alhamdulillah sih lebih dari yang diharapkan ini hasilnya Alhamdulillah Alhamdulillah kemudian kalau yang berikutnya nanti mungkin kalau ada yang menanyakan Mangga ada berapa ini next levelnya ada berapa trik lagi kalau sudah jalan ininya eee penjualannya di Sopi eee buat akun lebih dari satu gitu seperti tadi kami ada punya 5 akun gitu di Sopi nah 3 akun yang memang dikolo maksudnya dikolo sendiri yang 2 akunnya sifatnya dropship oke jadi dropship bisa dipakai di Sopi jadi kita gak perlu repot-repot dirim orang lain yang ngirim gitu kita bisa cek ini orang lain yang ngelakunya produknya bagus dan bisa kita jual gitu nah itu bisa kita pakai dan dari dropship hanya dari dropship orang juga bisa sampai penjualannya tinggi gitu sampai 80 sampai 100 juta gitu per bulan hanya dari dropship gitu nah kemudian buat akun lebih dari satu tadi kemudian ada promo toko bisa dikasih diskon pocer ada iklanku juga bisa diposting di pet nah kemudian ada serba-serbinya strategi kami dapat cash dari Sopi gitu ya jadi kalau toga itu kan memang ada yang kami buat produk ridi gitu seperti topi dan jubah untuk dewasa itu sama untuk topi PK itu memang ini kami bikin ridi gitu nah kemudian strategi kami dapat cash dari Sopi itu untuk produk pre-order kami hanya menerima pesanan langsung gitu jadi diarahkan untuk beli langsung makanya kalau untuk toga enggak banyak sih penjualannya di Sopi karena lebih banyak penjualannya langsung kadang ada yang pesan 100 200 sampai penjualan langsung itu gimana nah diarahkan untuk beli langsung ke kita lewat WA oh oh gitu karena dengan kalau kami menerapkan DP minimal 75% gitu logikanya di Sopi mereka bisa bayar cash bisa bayar 10% kenapa tidak kita terapkan 75% gitu oke nah memang sih ada yang mau beli ada juga ada juga yang enggak gitu kita usahakan yang mau aja gitu karena mereka udah lihat reputasi kita di Sopi gitu jadi ada reputasi di Sopi buat calon pesemen bersaya untuk order gitu enggak mungkin bakalan nipu mereka nih karena ada akunnya di Sopi gitu ada juga yang pakai strategi lain gitu ada juga yang pakai cara penawaran pas kirim murah menggunakan kurir yang tidak ada layanan di Sopi di Sopi itu ada layanan peniriman yang enggak ada misalnya wahana dokota kargo misalnya yang murah-murah kemudian indah paket itu mereka enggak nyediakan karena untuk di daerah timur misalnya itu sangat menyenangkan bagi mereka untuk paket peniriman yang murah karena bisa untuk dijual lagi atau misalnya lebih murah lah gitu nah itu mungkin kalau strategi yang kami terapkan kemudian harga kalau untuk harga yang murah dicari oleh pembeli namun pembeli lebih melihat produk yang sudah banyak pembelinya dan reputasinya gitu kemudian juga layanannya tadi chatnya kalau misalnya lambat balas juga bakalan ditinggal juga gitu walaupun produk mereka laku gitu nah kemudian mixing produk gitu buat paket gitu produknya gitu jadi lebih menarik harganya gitu kemudian untuk proses pembayaran uang yang akan masuk saldo toko setelah barang sampai gitu nah itu memang ini tentangan di Sopi gitu jadi uangnya ditahan dulu kalau seperti ada abang sepupu dulu belajar juga tapi dia lebih fokus di Tokopedia gitu jadi ngambil barang barang-barang dari Cibaduyut barang-barang ini passion ngambil dari Cibaduyut sekarang sampai berapa yang bantu sekitar tiga sampai lima yang bantu itu lumayan dia dapat sebulan itu 60 sampai 80 juta kalau mau dekat lebaran itu udah hampir 200an juta penjualannya gitu nah itu dari dia hanya fokus di Tokopedia kalau di Tokopedia memang sekarang kan promosi nggak ada lagi jadi harus berbayar jadi kalau di Sopi lebih enak itu nggak berbayar dan cara tingginya optimasinya juga lebih enak nah kemudian penarikan sangat mudah bisa masuk di yang sama kalau bisa barang udah sampai udah baik-baik aja barangnya ada komplain itu baiknya penarikan di jam kerja gitu nah itu mungkin apa berapa ini kemudian ada beberapa pertanyaan misalnya yang sering muncul ribet nggak ribet nggak bagi yang gap tech apalagi usia sudah kepala lima misalnya seperti yang saya bilang tadi ada perudian itu udah lima puluhan ini usianya gitu dan bisa jualan gitu apakah berbayar nah di awal di awal pakai yang nggak berbayar aja dulu kalau sudah banyak penjualannya mungkin bisa pakai yang berbayar gimana caranya supaya laku produk unik foto bagus kata kunci tepat dan lain-lainnya gitu kemudian banyak banget yang harus dilakukan nah kalau banyak banget tadi kan ada sembilan ya ada sembilan kemudian ada tambahan lakukan aja satu atau dua dulu gitu buat akunnya kemudian upload perlahan-lahan kemudian promosikan gitu jalankan aja rutin nanti akan menemu ininya polanya gitu jadi kan bertahap gitu kami juga bertahap gitu dari Tokopedia kemudian Sopi Bukalapak dan Lazada gitu jadi bertahap sih kemudian gimana cara mencari toko yang menyediakan layanan dropshipper jadi ada yang layanan dropshipper jadi bisa ditanyain gitu jadi bisa di lihat di ini bisa dicek di pencarian produk apa dia produknya laris gak gitu dipilter gitu ada cara filternya kemudian kita bisa dropship dari dia gitu kemudian banting-banting harga gak gimana caranya bersaing perbedaan produk dengan yang lain gitu misalnya tambahan bonus gitu kemudian foto produk mungkin lebih menarik gitu kemudian gimana jika terjadi hal yang tidak diinginkan nah kemudian Sopi itu menyediakan layanan telepon gitu jadi bisa nelpon kalau dulu Tokopedia menyediakan layanan nelpon gitu kalau misalnya ada kendala kalau sekarang gak ada lagi telepon gitu jadi kalau sekarang yang menyediakan layanan telepon itu Sopi dan Bukalapak sedangkan Tokopedia dan Lazada gak menyediakan jadi robot yang kerja gitu kalau ada kalau ada itu aja mungkin kan terima kasih Kang Heri materinya sangat luar biasa untuk kita action ya gimana teman-teman ada yang mau ditanyakan dari materi tadi yuk gimana Pak Salman mikna tak aktif diunmud diunmud misalnya anda mau nyobalah rencana udah menemukan penawai ide barulah produk baru rencana kemarin sempet ngomong dengan nah itu jadi pertama juga memang tadi kita harus mulai dari produk dulu gitu ya dari produk produknya kemudian kan kalau marketplace itu ya hanya tempat jualan aja yang paling penting produk kita itu memang sesuai kebutuhan pasar atau tidak gitu nah di dalam tadi kan di awal disampaikan oleh Kang Heri kita riset dulu riset di pencarian ataupun baik di pencarian Shopee-nya pencarian marketplace-nya atau di pencarian Google juga banyaknya sih orang yang mencari produk kita gitu misalkan kita jualan kue apa maksudnya kue bolu lah katakan banyak dari pencarian Google itu oh ternyata banyak nih berarti banyak orang yang nyari gitu nah tinggal kalau kita yang membedakan kita dengan orang lain apa gimana Kang Tendi sistem audionya kayaknya ya yang Tendi udah mulai di Shopee kemarin udah mulai ya terus cari juga produk yang mudah dikirim gitu produk yang mudah dikirim ya produk yang mudah dikirim karena kan jauh gitu ya betul kayak kan jangan barang yang pecah belah gitu kemudian yang makan banyak pelume gitu jadi kalau kemarin kue kering itu kan banyak makan jadi ada yang sampai harusnya 1 kilo gini di apa di Shopee nya ini udah jadi 2 kilo gitu harus nyoba-nyoba juga dulu gitu kalau pakaian misalnya nggak nggak kena pulung pakaian gitu audionya pengaturan audio di device kalau nggak left dulu dari yang lain Bu Eva Pak Didin ada pertanyaan tes saya masih nyimak masih nyimak dulu pemula nah tadi gimana gimana udah jadi kalau dilihat dari ada banyak ya ada Bukalapak Tokopedia ada Shopee Lazada dan lain sebagainya masing-masing tentu saja punya kelebihan masing-masing gitu ya tidak bisa kita apa namanya dan kekurangannya juga gitu jadi Shopee ada kekurangan Tokopedia dan lain sebagainya nah kita tinggal tadi mulai dari produk yang kita ingin jual yuk gimana belum belum muncul suaranya tadi ya oke oke kalau di Shopee datanya perbandingan Shopee dengan Bukalapak Tokopedia gimana itu kak kalau ini kalau pembelinya itu Shopee itu 80% itu perempuan oh gitu jadi kalau misal jual fashion untuk perempuan bagus bagus nah kemudian kalau untuk di Bukalapak itu para pria kalau di Tokopedia itu campur Tokopedia campur kalau Lazada itu memang kelasnya memang orang yang tidak terlalu percaya dengan ini dengan online karena kan CPD gitu biasanya kalangan tua biasanya ataupun orang yang jarang online gitu nah gitu jadi ini marketplace itu jadi turun naik turun naik gitu jadi pernah Tokopedia yang di posisi ini unggul kemudian ada juga Shopee misalnya oke kalau 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 gak ada pertanyaan lagi barangkali tinggal action aja nih sebenarnya tinggal action nanti kalau PR ada PR nih buat teman-teman yang ikut ini nanti bikin akun yang belum punya akun bikin akun di Shopee masing-masing kemudian nanti kita saling follow saling follow saling beli gitu saling beli insya Allah dari situ kita akan bisa naik gitu ini trafficnya jadi nanti share profil Shopee di grup pendampingan kemudian ya kita masing-masing saling follow barangkali itu ya untuk hari ini selamat menikmati Terima kasih.